Jangan dekat-dekat nanti jadi sayang. Akal laki-laki sering hilang di hadapan perempuan. Nasihat bagi laki-laki yang biasa bersenda gurau dengan lawan jenis. Karena sekuat apapun imannya, jika telah dihadapankan dengan wanita yang ia sukai, maka akan mudah runtuh imannya. Seandainya kita wanita tidak memiliki kecantikan, kedudukan, dan kesempatan seperti apa yang dimiliki Zulaikha. Akan tetapi kita wanita harus tahu barangkali tidak ada lelaki saat ini yang mampu menahan fitnah wanita seperti Yusuf. Jadi hendaklah setiap wanita berusaha menjaga diri dengan menutup aurat, dengan mengetahui adab-adab bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram, sesuai syariat Islam, dan terus bersemangat untuk mempelajari agama yang sempurna ini. Jangan sampai kita, wanita, menyebabkan para lelaki berpaling dari Allah atau menyebabkan mereka bermaksiat kepada Allah. Baik itu suaminya, orang tuanya, saudaranya, ataupun orang lain. Karena kita, wanita, adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Sebagai mana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, beliau bersabda, Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadist, Bukhari nomor, 5 Rabu Wusim Munman, dan Muslim nomor. 27.40 Berdasarkan hadits di atas, Ibnu Hajar mengatakan bahwa wanita adalah godaan terbesar bagi para pria dibanding lainnya. Fathul Bari, nomor 9, saat kekutigokul 8. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Wanita dalam ayat ini dijadikan bagian dari kecintaan pada syahwat. Wanita disebutkan lebih dulu daripada anak dan kenikmatan dunia lainnya. Ini menunjukkan bahwa wanita itu, pokoknya, godaan terbesar adalah dari wanita. Lihatlah pula bahwa Bani Israel bisa hancur pula dikarenakan wanita. Waspadalah dengan dunia, begitu pula dengan godaan wanita. Karena cobaan yang menimpa Bani Israel pertama kalinya adalah karena sebab godaan wanita. Hadis Muslim Nomor 2742 Semoga Allah memberi taufik pada wanita untuk menyadari hal ini. Juga bagi para pria selalu waspada, yaitu waspada jangan sampai jauh dari Allah dikarenakan pandangan yang tidak halal dan tergoda dengan hal lainnya pada wanita yang halal maupun yang tidak.